Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa kita beralih ke informasi Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudho Margono menanggapi isu terkait dirinya yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat bakal calon panglima. Yudho menyebut hal itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Isu terkait bakal calon panglima mulai mencuat jelang masa pensiun jenderal TNI Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada Desember mendatang. Terkait namanya yang disebut sebagai kandidat kuat bakal calon pengganti Andika, Yudho menyampaikan bahwa sebagai prajurit dirinya siap jika nantinya memang akan ditunjuk sebagai panglima yang baru menggantikan jenderal Andika Perkasa. Kendati demikian, Yudho juga mengatakan bahwa hak prerogatif sepenuhnya ada di tangan Presiden yang memiliki kewenangan untuk melanjutkan atau tidak masa jabatan panglima TNI yang sebelumnya. Yudho juga berpesan untuk masyarakat agar tidak berandai-andai terkait fakta yang masih simpang siur dan menghargai prosesnya agar berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yudho juga mengaku belum memiliki gambaran terkait program apa yang nanti akan dijalankan karena penunjukan sebagai bakal calon panglima TNI masih belum ditentukan. Itu tadi kembali lagi saya sampaikan itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi jangan disebut-sebut, jangan diandai-andai, ya sudah kita serahkan pada Bapak Presiden yang memiliki kewenangan yang boleh hak prerogatif untuk menunjuk panglima TNI.